Intro Lama menetap di Jakarta, tidak sedikit para pendatang melupakan bahasa daerah dari tempatnya berasal, namun tidak dengan Ralinsya. Meski terbilang cukup lama menetap di Jakarta untuk berkarir di bidang hiburan, wanita berusia 29 tahun ini mengaku tidak pernah melupakan atau menghilangkan logot bahasa dari asalnya yakni Medan. Pasti kali lah bang, aku kan orang Medan, gimana ya? Aduh banyak kali kau makan, gak kurus nanti susah nanti jadi bintang iklan. Cumananya sih Ralin nih, makannya banyak kali? Kalau teman aku pasti kayak gitu, banyak kalinya kau makan ya Allah. Misalnya tentang logot apa segala macem ya pastinya kita harus beradaptasi, tapi kita harus tetap be true to ourselves aja. Kalau aku balik ke Medan ya pakai kali, logot aku juga Medan kali, karena memang besarnya aku di sana. Kalau di sini aku juga gak merasa aku merubah logot aku, aku cuma coba beradaptasi dan komunikasi dengan baik aja, makanya aku harus lebih baku lagi. Tapi sama dengannya kalau kita bicara dengan orang tua kita atau dengan teman kita, pasti kan kita harus merubah dan beradaptasi aja, tapi bukan berarti kita, personality kita akan berubah, hanya cara kita nge-handle, nge-treat komunikasinya aja. Jika banyak orang sengaja menghilangkan logot bahasanya karena merasa malu, Ralin justru bangga. Hal ini terbukti dari pengakuannya yang masih sering berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan bahasa Medan. Aku malah bangga aku jadi anak sumut, karena kita orang daerah dan kita bisa make it di sini, di mana mereka udah lahir dan besar di sini, dan mungkin tidak bisa sesukses kita mungkin. Banyak sekali anak daerah, khususnya Sumatera Utara, yang sukses di Indonesia dan sukses di bidang entertainment, seperti Judika, banyak sekali putri Sumatera Utara yang sukses, nggak bisa saya namain satu persatu, tapi banyak orang Batak, orang Melayu yang khusus dari Sumatera Utara itu bisa sukses. Kenapa kita harus malu? Semuanya kan individu. Tidak ada, menurut aku sih nggak kayak, oh anak Medan tipikalnya gini, tipikalnya gitu, itu kan generalisasi banget kan. Sebagai individu, kita harus menjadi individu yang kuat aja, mau kita daerah, mau kita orang Indonesia, namanya kita jadi orang yang sukses ya harus disiplin, dan harus bagus aja karirnya dan usahanya.